Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans Zoblovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan mimin disini yang tentunya selalu memberikan informasi terbaru Terupdate terfaktual nih setiap harinya seputar Raiko van der Veiken dan si bubabang tanpa nerangga ajob Nah guys tentunya mimin tidak akan bosen-bosen nih memberikan informasi nih untuk kalian semua fans Zob ya Tentunya yang mana kini ada berita terbaru yang datangnya dari pasangan bucin dan pusut kita ini Yang mana nih wawancara Deddy Kombujar Berihal kedekatan Haiko van der Veiken dan rangga ajob menjadi sorotan Wah wah kira-kira abang Deddy ini Membicarakan apa nih guys tentang pasangan couple kita yang satu ini Apakah abang Deddy Kombujar akan mendukung hubungan Antara Hiko dan rangga ajob Atau malah sebaliknya Nah maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Tetapi sebelum lanjut ke topik pembahasan yang belum bergabung dengan channel ini Dipersilakan untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi informasi terbaru setiap harinya dari channel ini Nah guys tentunya kali ini Mimin masih membahas Seputar Haiko dan rangga ajob Yang mana nih membahas tentang aktor papan atas Deddy Kombujar Yang membahas tentang hubungan rangga ajob dan si nenek cantik Haiko van der Veiken ya Nah tentunya kita sedikit terkejut nih guys Ketika Mbak Deddy Kombujar akan Membeberkan perihal hubungan asmara nih Yang ditutup-tutupi oleh Haiko dan rangga ajob selama ini Nah baru-baru ini dilansir dari Kapanlagi.com Banyak nih orang yang merasa baper Melihat keromantisan antara Haiko dan rangga ajob ya guys Termasuk salah satunya Memikat nih ada Deddy Kombujar yang mengaku ia ikut baper Ketika melihat rangga ajob Pacara nih bersama Haiko van der Veiken Hal itu diungkapkan sendiri oleh Deddy Kombujar ya Dalam studionya Dan kebetulan nih guys Baru-baru ini Haiko dan rangga ajob Menyatakan bahwa dirinya akan menikah nih guys Sebagai sahabat dekat Deddy Kombujar mengaku sangat bahagia Ketika rangga ajob akan menghadiri Mengakhiri masa lajangnya Inilah tanggapan dari Deddy Kombujar perihal hubungan asmara Dari Haiko dan rangga ajob Saya mendukung sepenuhnya Saling mengingatkan Saling membahagiakan Dan saling membantu juga Kata Deddy Kombujar Bahkan Deddy Kombujar ini rela menjadi tim repot alias rewosmen Di pernikahan Haiko dan rangga ajob nanti Apalagi Ini sudah menjadi permintaan langsung dari rangga ajob Wah guys Ternyata nih rangga ajob nih sudah membeberkan ya hubungan asmara Dirinya ini kepada bang Deddy Kombujar Nah Dari dulu nih Dari sebelum rangga ajob ingin menikah Deddy sudah berjanji Ajob Kalau lu nikah nanti Gue yang jadi grossman ya Bersama Denny Ya kita akan sama-sama sahabatan Katanya Deddy Kombujar juga Menyatakan Selama ini persahabatannya Banyak sekali perubahan Dari rangga ajob Apalagi nih Setelah berkenalan Dan Dekat dengan Denny Haiko van der veken ya Banyak sekali perubahan Yang Signifikan nih Dari Rangga prawitra ajob ini Sebelum mengenal dan sesudah mengenal Haiko Dan tentunya nih Setelah Mengenal Haiko van der veken Mungkin saja sikap Rangga ajob ini Sedikit Lebih baik ya guys Dari sebelumnya Wah-wah Tentunya nih Neng Haiko Membawa aura positif Kepada rangga ajob Dan Menurut Mimin sih Mereka sangat cocok sekali ya guys Apalagi Mereka saling melengkapi Satu sama lainnya Tentunya Kita doakan sajalah Yang terbaik Buat mereka berdua Agar mereka selalu Diberikan kebahagiaan ya Amin Ya robal alamin Nah guys Mungkin itulah tadi Informasi Yang bisa Mimin Sampaikan Pada kesempatan hari ini Jangan lupa Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya ya Dan Mimin juga Minta tolong Untuk dukung channel ini Dengan cara Like, Comment Dan Subscribe-nya Agar Mimin selalu Bersemangat Untuk mencari Informasi terbaru Seputar Heiko van derveken Dan Rangga Ajob Setiap harinya Tentunya Untuk kalian semua Emak-emak di rumah Dan pensai zoplovers ya Mimin undut diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!